8 8 kan kita kita upload kan ada t-coordinat kemudian t-coordinat ini kita overlay kan dengan apa namanya areal iub perusahaan nah ternyata hotspot itu masuk di areal dia kan begitu iya kan nah hotspot ya iya pak kalau makarnanya kita perlu kualifikasi lagi nah jadi hotspot itu bisa kita keperlaikan dengan areal ijin iub ya perusahaan masuk itu yang tadi saya tidak tahu pak berapa perusahaan yang masuk? itu lho pak ada berapa perusahaan masuk? ada berapa 10 10 ini terdeteksi hotspot ya apa namanya titik panas dalam konfeksi perkebunan tapi apakah dia dalam daerah yang yang ditanam atau mungkin di semak-semak ini kita kan sudah tahu karena kan areal iub itu kan luas misalnya katakanlah 15.000 hektare kan tapi ditanamnya 10.000 hektare berarti kan masih ada 5.000 mungkin bisa jadi hotspot itu juga berada di semak-semak ini kan gitu tapi masuk dalam wilayah konsesi nah itu sebenarnya nah sebenarnya kan kalau kita mau tahu apakah itu hotspot itu apakah itu berapa besarnya atau apa api atau bukan kita perlu klarifikasi dengan kompaten tindak lanjutnya gimana Pak ini tindak lanjutnya gimana Pak ini tindak lanjut dari tindak udara berdasarnya iya apanya iya Pak data hotspot ini kan sudah ada perusahaan-perusahaan nah tindak lanjut dari Dinas Perkebunan sendiri dengan perusahaan seperti apa nih Pak lho kita kan nanti akan meminta klarifikasi dari kompaten dulu Pak ya kompaten lewat lewat Dinas Perkebunan ya oh kalau dilihat hotspot ini dimana gitu kan gitu nah tapi kemungkinan menurut saya itu hotspot ini pasti di di luar tanamannya ya kan yang mungkin secara sekitar area yang diusahakan oleh oleh masyarakat mungkin ya makanya nanti kita keluar kita akan minta ya Pak Erdi ya minta klarifikasi dari Dinas Perkebunan apa namanya kompaten ya untuk supaya menyampaikan hotspot itu gimana gitu kami mendeteksi provinsi ini pada titik panas dalam konsesi dia gitu tadi itu enggak 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 nah tolong disampaikan dimana titik api itu titik panas titik api titik panas kan yang meluarkan konsesi ini kan juga kelompaten nah kami juga menerima konsesi itu konsesi terakhir konsesi itu ini gitu ya titik api saya yang terakhir ini di dalam dimanapun adanya di dalam kawasan itu Kami harus menelitaukan. Antisipasi kan gitu, misalnya sampai terjadi kepakaran. Itu 10 itu lu di daerah mana-mana ya Pak? Sanggau, Kapuasulu, Ketapang, 1 Sintang. Konsesi sawit semua Pak ya? Iya sawit semua. Sawit semua ya Andi? Iya masalah sawit. Sampai jumpa.